Saya akan persilakan jika dia ikutin ke atas DNA Sungunggo karena saya yakin 1 miliar persen disini dia anaknya. Nggak sih, dia lebih, mungkin bahasa anak-anak kan beda ya, dia masih terlalu gini. Itu aja sebetulnya saya kecolongan, kecolongan dia main gadget. Sebetulnya sudah saya keep, saya larang, saya sudah berusaha semaksimal. Mungkin selama saya tinggal kepada yang pengasuh di rumah dan kakaknya, tapi ternyata kecolongan juga itu juga membuat saya tercewa. Sebenarnya saya mendekati dia itu mengetahui ada berita seperti ini. Karena saya tahu dampak tertutupannya adalah seperti apa. Tapi karena telanjur juga kecolongan sekali, ya untuk Isaac sendiri karena mungkin dia masih kecil, dia memang begitu yang terlalu memikirkan sebelum. Cuma dia sedikit, ya saya kan tahu ya, saya seorang ibu, saya ibunya, saya tahu banget istikis anak saya seperti ini. Ya, pastilah ada perubahan. Sebetulnya, saya tidak ingin menanggapi ya. Sebetulnya, saya sudah paham ketika dia sedang menyesal, ketika dia sedang menyesal, ketika dia sedang menyesal. Cuma, setelah saya pelajari, setelah saya menyaksikan sendiri video tersebut, ya memang sudah sangat berperlaluan sih. Tidak etis sebagai seorang figur ayah yang mengucapkan seperti itu. Tidak ada komunikasi enggak sih, Mbak, dari Mbak Musa? Enggak ada. Semenjak kita pencuran, memang kita, beliau sendiri yang memutuskan komunikasi, karena beliau sendiri yang dari awal memblokir untuk memutuskan semua komunikasi itu, berkata dengan saya, Mbak. Ya, terserah sih, itu sih pendapat dia ya, pendapat dia. Dan di sini, saya berdiri dengan Pak Salpun saya semuanya. Kalau memang diharuskan untuk tes DNA pun, detik ini pun saya siap gitu. Kalau memang dia menginginkan sumbonggo, monggo saya persilahkan, di detik ini pun saya siap. Ya, artinya kebenaran soal berbadan buah lebih dulu itu seperti apa? Karena Pak Dodi kan mengatakan seperti ini. Nah, kebenarannya seperti apa, Pak? Saya enggak mau menjawab hal itu. Saya lebih fokus untuk masalah pemilu saja. Saya enggak mau menangkap hal-hal apapun. Apa yang dia ocekan, apa yang dia omongkan, apa yang dia... Karena saya tahu banget sosok dia itu seperti apa. Dan saya enggak mengambil pusing untuk hal itu. Saya lebih fokus untuk mental dan fisik yang sangat saya lihat. Bang Risa, tapi secara hukum gimana melihat? Ya kan, judulnya bahwa dia tidak mengakui dengan adanya Aisyah sebagai anak biologisnya. Lalu hal ini sudah menjadi kerana hukum. Sedang kita laporkan. Dan nanti kita lihat aja hasil daripada penyelidikan. Ditingkatkan menjadi penyelidikan. Hasilnya seperti apa, saling pembuktian. Kan menurut saudara Dodi, dia akan mempunyai bukti-bukti juga. Ya, kita lihat aja nanti buktinya bagaimana dalam proses penyelidikan. Saya mempersilahkan jika dia menginginkan tes DNA Sungunggo. Karena saya yakin 1 miliar persen di sini dia anaknya. Tapi kalau dia... Ya, dia kan biasa beragukan seperti itu dari bahasa dia. Dia sering mengucapkan seperti itu dengan mantan-mantannya sebelumnya juga seperti itu. Ya, saya paham dia lah. Saya paham dia. Jadi di sini saya menegaskan sekali lagi. Monggo, saya persilahkan jika saudara Dodi Sudwaja ini menginginkan tes DNA. Nah, saya persilahkan saya siap. Detik ini juga saya siap.